Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Bagaimana kabar kalian? Di kuasa kedua, sehat kan? Wow, Koko benar-benar semangat nih Bikin konten motivasi-motivasi lagi Setelah kemarin kita bahas Mengenai orang-orang yang terdapat Masalah jarak makam Akhirnya muncul satu ide baru Dari teman Koko Yaitu, beliau minta dibahas Mengenai poligamis Ya, memang Koko sih gak terlalu Strong di masalah Poligami, karena memang ada hukum Dan rukunya ya, tapi Paling Koko bisa jawab sependapat Koko saja, jadi begini Pertanyaan yang masuk ke Koko adalah Koko menurut kamu, poligami itu Sebenarnya boleh atau tidak Baik atau tidak Kalau pertanyaannya boleh atau Tidak, Koko yakin Kitab-kitab kita lebih bisa menjawabnya Karena yang pernah Koko pelajari Maksimal untuk melakukan poligami Ini adalah seorang suami dengan 4 orang yang istri Namun, yang perlu diperhatikan disini adalah Apakah si suami ini sudah bisa bersikaf adil Memang poligami ini Sudah Sudah Apa ya Sudah Terjadi di negeri kita Sudah lama sih ya Bukan kebudayaan Sudah terjadi Sangat lama sekali Bahkan di negara lain Bahkan diceritakan dahulu Rasul kita Nabi Muhammad SAW Juga memiliki istri Tapi yang perlu diingat lagi Istri-istri beliau ini Kalau teman-teman baca sejarah Dan ceritanya secara detail Rasul menikahkan mereka Dikarenakan Rasul menghindari fitnah Contoh Yang pernah Koko dengar adalah Ada seorang nenek yang Sudah tidak ada yang mengurus Rasul mendekati nenek tersebut Lalu Rasul meminta agar nenek tersebut Menjadi istrinya Itu dimaksudkan agar Rasul bisa Merawat si nenek tersebut Tanpa menimbulkan fitnah Otomatis Yang terjadi disini Sebenarnya kita bicara Pernikahan itu karena Sisi kemanusiaannya Nah Poligami yang sekarang terjadi Di masyarakat kita Kalau Koko lihat secara Sepihak sih Sepintas dari mata Koko Kayaknya bukan masalah Sisi kemanusiaan deh Itu kayaknya masalah Napsu ya Ini sih yang Koko Lihat sendiri ya Karena di tempat Koko Juga ada beberapa orang Yang melakukan poligami Dan Koko lihat Ini mah Kayaknya napsu Karena Dia juga cerita ke Koko Enak punya istri dua atau tiga Bisa ya Bahasa dewasanya Yang bisa gonta ganti Temen Koko Temen Koko juga istrinya dua Terus Koko sempat Nanya sama dia Kamu istri dua Begitu Gimana cara Melakukan Adilnya Cara melakukan Pembagiannya Dia bilang Kalo saya sistemnya Ganjil genap Koko langsung mikir Koko jadi kayak Sistem Jalan di Jakarta Yang ganjil genap Koko sih gini ya Kalo Koko pribadi Koko kurang suka dengan poligami Karena apa? Karena Koko anggap itu sebuah ego Logiknya gini loh Kamu melakukan poligami Suatu saat kamu punya anak Wanita nih Anak cewek Putri kecil kamu ya kan Kamu bayangkan deh Suatu saat putri kecil kamu tuh dewasa Putri kecil kamu jadi istri kedua Istri ketiga Atau istri keempat Menurut kamu enak gak? Koko mau Anak Koko nanti Hanami Ya Suaminya fair Hanya dia seorang istrinya gitu Ya Tapi kan Koko gak boleh egois dong Notabene Wah Koko mau punya dua istri Tiga istri Empat istri Tapi Koko mau anak Koko Ya udah kamu Yang penting zombie kamu Cuma punya kamu aja sendiri Itu kan namanya egois ya Jadi Koko tuh mau Menanam sesuatu hal Yang akan Sesuatu hal yang akan Koko tuai nantinya Terus Ngomongin lagi masalah poligami Dulu juga sebenarnya Koko pernah debat sih ya Sama Ya bisa dibilang Kalau di tempat Koko itu Namanya Ustadz ya Sama Ustadz Ustadz ini Bisa dibilang Sepantarana sama Koko Di usianya yang Ketiga puluhan Dia nikah lagi Koko sih sebenarnya Gak nanya Cuma karena ngobrol Ya kan Gak tau Asalmu Asalnya gimana Dia cerita Wah Akhirnya saya nikah lagi Untuk kedua kalinya Terus dia cerita Sekarang bisa lebih tenang Karena Dengan menikah lagi Otomatis saya akan memiliki Lebih banyak keturunan Yang baik Terus Koko iseng Tanya Maksud kamu Keturunan yang baik itu gimana Ya kok Karena tujuan saya Menikah lagi Adalah Saya ingin memiliki Banyak keturunan yang baik Seperti saya Sejujur ya Hati kecil Koko itu Sebenarnya pengen Ngebalikin Kok kamu pede banget sih Kamu Merasa diri kamu baik Karena kan Yang bisa menilai diri kamu baik Atau tidak itu Hanya Allah ya Hanya Allah Hanya Tuhan Kenapa kamu bisa sepede itu Sebenarnya Koko pengen ngomong begitu sih Tapi Koko Urung kan niat Koko asiat Nah ini juga Dulu-dulu Ada beberapa Berita viral ya kan Mengenai seorang Guru besar Yang menikah Dengan Anak yang masih Mudalah ya kan Dijadikan istri Koko lupa istri kedua Istri ketiga Dengan alasan yang sama Agar bisa Melahiran Melahirkan Menciptakan Generasi yang Baik Seperti dirinya Nah kayaknya Kalau kita bicara Masalah baik itu Lebih baik Intropeksi diri Ya kan Karena Koko sih yakinnya gini ya Orang baik Tidak mungkin Mengaku dirinya baik Karena apa Karena Dia akan Merasa Selalu berkekurangan Hingga akhirnya Dia akan selalu Melakukan kebaikan Nah kembali lagi Ke pembahasan kita Masalah poligami Koko gak ngerti Pertanyaan teman Koko ini Masalah poligami Tentang apa sih Sebenarnya Apakah dia Mau melakukan poligami Lalu menanyakan ini Koko Atau Dia Jadi Anak Yang mungkin Yang orang Poligami Koko gak tau ya Tapi kalau Kamu memang Berlihat untuk poligami Koko sarankan Jangan Karena Ini bukannya Belain kaum Hawa ya Karena biar Bagaimanapun Saling memiliki Satu sama lain Itu jauh lebih Indah loh Dibanding Saling memiliki Tapi kamu juga Memiliki yang lain Itu prinsip Koko sih ya 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 Koko Memang seorang Cowok Koko Koko juga punya Ego Koko punya Prestis lah Pengen punya Istri banyak Tapi Koko Ngurungkan Karena Koko ngerasain Gimana ya Kalau rasanya Suatu saat Nanti Amit Amit Anak Koko punya Suami Tapi suaminya Punya Istri lain Kayaknya Gimana Kayaknya Ada yang Kurang Kalau bisa Mencintai Satu sama lain Kenapa sih Harus banyak Kan Koko Anggap Istri Koko Itu adalah Tulang rusuk Sebenarnya Sekarang ini Koko Anggap Istri Koko Itu adalah Sepasang sayap Koko Jadi Itu sudah cukup Koko bikin Koko bisa Terbang ke langit Tidak perlu Koko punya Banyak sayap Namun Pendapat-pendapat Koko Mengenai Poligami Ini bukan Berarti 100% Benar Ini adalah Pendapat Koko Koko Tidak setuju Dengan Poligami Koko Sangat Melarang Poligami Karena Koko Tidak Yakin Orang-orang Sekarang Bisa Bersikap Adil Dan Orang-orang Sekarang Melakukan Poligami Atas dasar Kemanusiaan Koko Juga Tidak Yang Koko Yakin Malah Ini Perjadi Karena Sebuah Napsu Daripada Kamu Kebanyakan Uang Menghamurkan Uang Untuk Planning Poligami Kamu Meningan Uang Itu Kamu Gunakan Untuk Hal Yang Jauh Lebih Bermanfaat Bahagiakan Istri Kamu Ajak Pergi Haji Barang Umroh Barang Keluarganya Diajakin Itu Kan Jauh Lebih Manfaat Ya Anyway Itu Pendapat Koko Mengenai Poligami Terima Kasih Untuk Pertanyaannya Yang Akhirnya Bisa Jadi Tema Koko Malam Ini Namun Koko Kembalikan Lagi Kepada Teman Teman Yang Mau Melakukan Poligami Atau Tidak Koko Tidak Memaksakan Ya Nah Apa Yang Kamu Tanam Suatu Saat Akan Kamu Tuai Setia Saja Pada Pasangan Kamu Cintai Pasangan Kamu Jadikan Mereka Benar Sepasang Sayap Kamu Supaya Kamu Benar Benar Bisa Berhasil Terbang Menuju Tujuan Kamu Tujuan Hidup Kamu Terima Kasih Untuk Temanya Kita Nanti Ketemu Lagi Kalau Koko Sudah Dapat Ide Untuk Konten Koko Selanjutnya Selamat Malam Jaga Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tujuan Tujuan Tujuan